biar ini biar cepet aja, takutnya lo kesiksa mulu siapa komik cewek stand up indo yang paling cantik menurut lo? paling cantik aman banget paling cantik mah STM mana yang paling cupu menurut lo? ih anjir lo ih gila lo tapi tanpa aku bisa kenal kamu lebih dalem aku tau kamu bisa ada di dalam artiku gitu nah pertanyaan adalah apakah kamu bisa menjadi cermin buat aku? ketika aku tertawa kamu ikut tertawa ketika aku menangis kamu ikut menangis ketika aku cinta kamu ikut cinta menurut kamu gimana? apakah kamu bisa jadi cermin buat aku? yaaayy heeey luar biasa luar biasa luar biasa selamat dateng di berani jojo yaaayy masih bareng AT anak tengku Wisnu berarti gua sering dimomong ngomong sama Mami Siren Sungkar dan gua rahmet marah-marah tapi jamet kayak mana itu harus gitu kalau gitu gitu bintang tamu kita kali ini adalah pentolan anak STM gua udah gak udah gak suspek lagi katang biser aja kalah aneh viewsnya kalah rambut ababil rambut ababil ya karena asal-asalan aja bikin nama twitter kalau dia nama beneran wih mana ada nama beneran eh benua ababil beneran nama ababil muhammad benua ababil iya ben bukan gak semua orang islam depannya muhammad gua tahunya kan gitu oh ternyata dia nama beneran oh ababil tapi yang masuk ke suci kan gua duluan oh iya beneran gua jadi gua palsu nih namanya tapi gua patenin luar nih jadi asli tapi belakangan abang itu abg anak buah abang bili oh anak buah abang bili ya ababil jadi itu gua tuh sebenernya asal-asalan aja rahmet ababil cuman kan kalau misalnya ada wawancara wawancara gitu ababil tuh apa sih ababil tuh burung dari neraka yang menghancurkan pasukan gajah semua orang tau filosofinya itu padahal mah gua bikin bikin aja itu pak di wawancara ya? kalau pak di wawanciku waaah di bekasi gak jauh ya wawancaranya rahmet ini hampir sama konten nama gua kalau gua punya roasting-roasting dia juga punya iya roasting-roasting kalau gua kan roasting orang mahluk hidup komika biasanya spesifik komik ya udah udah pasti punya gua tuh iya ya kan kalau dia benda mati kenapa lo roasting benda mati sih men? enggak karena gua lebih kayak stress sih sebenernya maksudnya? kayak menunjukan kesetresan masyarakat itu biasanya orang kalau stress apa sih? banting remote banting HP banting istri oke kemana kemarin? yang rempet-rempet fansnya banyak loh emang dia doang gue udah dimusuhin sama pecinta pak jeno iya gak mau tambah lagi yaudah gua nanti pecinta Ayla hahaha emang ada komunitasnya? enggak tau ada pasti mobil gua itu ada semua itu cuma kalau ada komunitasnya gua malas juga masuk sih kenapa? kayak nanti aja kalau gua upgrade gitu iya bener nah terus kenapa tuh benda mati tapi happy happy mulu bro iya itu kebetulan dapet rumah bahkan loh gua yang roasting orang gak dapet orang hahaha itu bisa dapet rumah yaa itu rejeki-rejekian gak sih? ya bener 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 rejeki-rejekian alhamdulillahnya aja gitu dapet gitu terus gua juga emang itu pertama gua jujur aja gua terinspirasi sama roasting lah hah susah aja gua kalo dipuji jadi turun hahaha kalo dipuji jadi maka gimmick gua tuh gimmick gua selalu jadi saat itu gua gatau itu bisa ada yang jutaan viewsnya ada yang notice ada tokoh politik menghubungi gue nah kayak wah disangkanya gua tuh berpihak padahal mah dua-duanya tuh gua serang kan kamu yang ini kalo ada kesalahan ya pasti gua bakalan nyenggol-nyenggol tapi emang dari awal benda mati arahnya ke politik tidak sebenernya enggak jadi ada satu punchline gitu yang hilang tuh yang hilang cuma kepercayaan masyarakat aja kepada pemerintah itu awal mulanya iya gunting gugul apa namanya remote jangan hilang gitu awalnya itu orang banyak kemenin itu yaudah gua jadi keterusan jadi keterusan politik mulu jangan dengar lu sekarang udah diangkat jadi komisaris sama Najwa Sihab kagak 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 sama Najwa Latif kayaknya ada tuh tukang baso baso Najwa Latif tapi kan kalo gua roasting lah kemarin bikin roasting lah live yaa orangnya gua undang untuk ada penontonnya nah roasting benda mati bisa gak tuh dibikin nih gua tuh lagi nyoba apakah bisa satu benda itu di minimal sepuluh gitu bisa bisa maksudnya gua lagi tapi yang nonton asik kamera ya soalnya benda mati ini banyak banget kan celahnya kan bener bener gua tuh sekarang setiap ngapa ngapain pengennya roasting masa kemarin contoh enggak gua ngomong berita ya kan gua ngomong berita ada orang nikah sama menara apple ya ampun berarti kan tamunya menara sute iya menara itu tamu yang jalan tau ya tamunya kan pas jalan itu ada tulisan besan dari bogor besan dari bogor besan dari bogor iya ya tamunya menara-menara semua gua tuh jadi anjir gua setiap ngeliat benda yang aneh yang beritain gua jadi anjir nih roasting aja ini menara nih gitu itu jadi memancing gua untuk berkomedi cuman ke benda nah nah sekarang gua lagi ngumpulin dulu lagi ngumpulin benda-benda yang relatenya ke politik api gitu nah sekarang gua lagi untuk collab-collepin kan collab sama lu tuh ini dulu apa gua dulu yang postingnya gua duluan dah kayaknya lu duluan ini iya kemarin kan sama lu tuh disini terus kemarin sama aliberata juga eh sama aliberata alibah alia akbar terus sama tulus sama oza cuman gua nyatuin template diawal gitu apa sih disebutnya misal bukan collab bukan yang di depan tuh yang di depan itu teras di depan teras yang di depan teras kan gak salah betul yang di depan teras yang di belakang toilet iya gak lah yang di belakang makmum hahaha iya bener 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 terus terus apa akhirnya lo bakalan bikin tuh gua mau coba dulu gua mau bikin di youtube ya kan gua lagi aktif lagi kan di youtube kayaknya gua bikin lapang sampe 10 menit dah coba gua mampu gak gitu wah bener gua tuh yang gua khawatirin karena gua bikinnya 2 menit 2 menit pak iya 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 walaupun emang gak ada beberapa benda yang gua dapet 4 menit nih ada tuh ada dapetnya 5 menit tapi kan harus 1,5 menit kan nah ini cara gua untuk menguji kemampuan menulis gua sampe mana nih gua jelingnya gitu tapi bagus gua kalo gua bisa jadi ini kan motivasi buat komik-komik yang bikin konten juga siapa tau nanti ada terlalu lagi roasting orang roasting benda mati nanti ada yang roasting bendahara tapi ke sekolah-sekolah bendahara bisa gak tiap minggu keminta 2 ribu gitu kan tapi met nanti kita tanyain lagi soal-soal yang lain-lain tapi kita masuk ke poin inti dari acara ini kita kan berani jujur lo pernah nonton sebelumnya udah 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 siapa yang episode siapa Yono Yono tuh gak kepancing tuh dia akan emang kayak gitu dia akan ikan laut dalam gampang dipancing nyala ini nyala kandang merah nah gua tuh orangnya gak mau kepancing lu gak mau kepancing lu gak mau kepancing wah tepat sekali saya orangnya suka suntuk suka pancing gitu gak main santai aja ini oke oke gua coba untuk ini tadi tim kreatif nanya bang ini boleh gak di ini enggak jangan terlalu bahaya kata gua yang santai-santai aja gitu oke jadi santai-santai aja pertanyaannya nanti ah dim dimasukin yang bahaya tapi lu tau rules ya rules nya nih gua jelasin jadi nanti ini ada top list jujur lu ambil dulu nanti gua bacain lu mau jawab jujur gak apa-apa tapi kalo gak bisa jawab terpaksa lu tantangan truth order lah ya truth order kalo gak mau tantangan minum ini lemon tea cuman green tea tantangannya gak ada kan saldo sampe afganistan gitu gak ada sampe boyolali aja yaa tetep susah itu tetep susah oke kita mulai ya oke kita mulai di brasilian gabung yang lu yaa yuk ambil jujur jujur gue ambil nih ya ntar kasih ke gua ntar gua bacain bismillah dulu met ini karir sih met anjilah jangan gak nana bercanda lu tau kan karir gua gak perlu bersama karir bagus cuman hati itu gua tau kan ngomong itu aduh bismillah ya met ya santai santai aja sumpah lu udah kedekan aman ini mah ga ini masih santai karena kita kan tau ramet ini anak stm nih apa kelakuan lu yang paling nakal selama hidup tuh ceritain doa masih santai masih pagi kelakuan gua paling nakal selama hidup adalah gua ngambil duit bokap gua duit itu yang dipake buat bayar cicilan motor cicilan motor ngambilnya di lemari bukan di celananya dia kayak mana itu dia lagi ngambil lu jadi yang copet gitu bukan kan gua waktu itu pengen beli tamia tuh ya tapi belum tamia, tamia tuh yang tamia masjid tau ga tamia masjid yang tamia yang dikilik tuh yang dikilik sama muazzin yang atasnya ada masjidnya kubah masjid beneran? beneran beneran jadi kalo misalnya bulan puasa enak dengerin itu aja kan keluar peringatan nah itu tuh gua pengen banget beli dinamo setan waktu itu tamia masjid dinamo? setan lu tinggal daerah mana? si races si races gitu ada sebutan sebutannya dinamo setan ben belisnya udah lo beli ga? ga bukan gua baru ngah kontradiktif ya di namanya setan tapi udah gua beli masjid untuk mentalisir oh beneran beli tuh mahal tuh harganya? jaman itu tuh gua beli 200 ribu apa kalo ga salah jaman itu ya? kalo sekarang kira2 udah sejutaan kali ya? ya mungkin mungkin gua ambil tuh 200 ribu nah gua tuh pulang saat gua dapet tamia motor kok ga ada? gua bilang anjir gua dapet apa yang gua inginkan kok motor ilang pak? motor dijual ga kebayar leasingnya karena udah 3 bulan ternyata pak bapak gua ga bayar ga bisa itu motor apa gitu? lu prevo kalo ga salah ga bisa motor itu bannya ban tamia ga bisa pake dinamo setan juga pake dinamo setan juga ga bisa jadi bokap lu tapi tau? ga tau sampe sekarang jadi buat bokap cara ben siapa nama bokap lu? ini satu elemen nama apa nih? elemen sama ungu itu ben dia sama om dede wah masuk kali ya ke ini apa namanya? rekomendasi dia bokap gua udah dikebucara banget soalnya dia sering nonton gua sambil giniin itu lucu banget jadi dia ga tau nih nama bokap lu siapa? bahas sumarna sumarna babil bukan sumarna babil kata lu nama lu juga ga ada sopan-sopannya sumarna babil pak sumarna kek ga ada sopan-sopannya iya 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 sumarna babil udah sotong kagak sopan pak sumarna pak sumarna babil bener-bener ga nonton ya pak sumarna babil itu tuh jadi motornya waktu itu ditarik listing gara-gara duitnya ditarik rahmit tapi kalo sekarang mau minta ganti lu bisa ganti? iya iya lah 200 ribu bagi lu apa sih? lu yuk lu aja duduk miring tuh dompet tebel kagak karo ajir gua mau dompet tipi sampe nyakko ngepantas ngepantas ngambein tuh itu yang cerita paling nakal ya itu tapi aman apa aman apa? aman lah bagi dia paling langsung nelfon lu met papa pulsa apa gitu gitu doang dari seri bu ya aman udah jujur masih bisa enak ga? masih bisa yang ngga tau rahmit kesini ga sendiri dia tadi dia sama aduh belum jadi soalnya ingat cerita tapi tatapan dia ke lu tuh kayak ih ganteng banget ya kalo dia lagi bikin konten hahaha sumpah sementai ame kalo misalnya belum jadi ga usah di spoiler oh ga usah spoiler tapi kalo ga jadi ngalu karena cuman lo yang lain nonton yes yes engga ih jangan lagi adik gue yang cewek nonton lo oh udah lo yang rady cantik tadi iya rady cantik tadi cantik kan mana sama nomer hp gua nomer hp itu sih nomer hp itu kan nomer hp lo kan ngulang angka kan nah iya 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 jujur jujur ya cuma masih aman tadi tuh tapi ga aman sama bapak gua gapapadah satu orang gapapa semua orang punya kenakalan gamacem nah kebetulan ini soal wanita med ayish ceritain dong med soal asmara lu yang terupdate pacar, gebetan, atau mantan pilih aja ya siapa tau tanpa dia harus bertanya-tanya dia udah tau kisahnya hahaha mau cerita apa tantangan eh engga lah ini mau cerita aja seru ya iya anjir iya anjir iya anjir degampangin malah ke orang engga kadang lah net story tellingnya yang enak kayak artusias gitu ah beneran ini bukan buat konten lu ini iya iya bukan ini baru 2 men ini ada 10 nah terupdate ya terupdate gua takutnya ditolak salah nih oh ini gebetan gebetan pertama kenal lu lu pertama kenal dari aman ya tinder gua gak suka main gitu-gituan engga bimbel nuru fikri kamu ketemu lagi les gua nuru fikri skoy lagi hahaha kata jake gitu fikri skoy ketemu di dikenalin 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 sama ceweknya manager gua oke manager lu si bang siapa? bang reja bang reja kemaren kita ketemu bang reja jadi kan manager gua tuh melihat gua tidak punya support system iya bener agak ngeluh abis syuting keceria pas udah gitu kayak ga ada yang nyamatin terus ya jadi kasar itu dia melihat gua seperti selalu merenung gitu ya cuman sebenernya bukan karena cewek juga tapi ada salah satunya karena emang ga ada yang gua tuh gua bergadang mulu kan karena ga ada yang ngucapin selamat tidur gua puasa karena ga ada yang ngucapin selamat makan iya lu harus disuruh dulu ngelakuin hal itu ya iya jangan lupa mandi langkah pake kaki kanan hahaha gitu gitu setiap kegiatan engga dong ga setiap kegiatan pokoknya harus ada supersis ya jadi kayaknya manager gua tuh ngeliat gua dia kan ngurusin semua tuh ngurusin ini ngurusin konten semua nah dia melihat tidak gua terisi dari segi kreativitas tapi tidak terisi dari segi hati ah dalem jadi dia tuh gila maksudnya gini maksudnya lu tuh pembagian persenannya nih ya kan job aja nih job aja gua kalo dapet cewe dapet persenan lu nanti gua takutnya gitu hahaha gua takutnya gitu nah terus abis itu dia dikenalin sama dia gua ngeliat cewe nya dia kan scroll 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 ya ada yang lucu lucunya dari mana? dari foto dulu nih pertama dari foto dulu foto nya kenapa bisa dibilang lucu ga karena dia pake bandut Oppo vivo soalnya gua sukanya vivo jadi saat itu ngeliat ih lucu juga tuh kata gitu oh lucu lu mau gua kenalin kata gitu ga dia nya mau ga kenalan sama gua gua kan gitu banyak lah met emang tapi yang diajak seriusnya hahaha ga ga gua 2023 gua udah ngelewatin umur 25 ke atas bener jadi kayaknya serius udah serius ini ger karena ada orangnya hahaha tapi serius tapi gua udah 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 sampe puncaknya nih gitu abis itu kan cipanas kan hahaha puncak cipanas hahaha puncak cipanas hahaha iyaa 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 gua tuh gua tuh sedang melewati fase yang ah udah ga ga in lagi dah ngabar ngabaran gitu terus juga marah gara gara gua ada yang chat gua ada yang dm kan dm kita ga bisa ngontrol kan iyaa kadang-kadang tiba-tiba suka ada pub gitu kan iyaa tiba-tiba halo deh halo deh heheheheh heheheheh oh no oh itu no bukan cewek, cewek ga ada yang kayak gitu nah kalo misalnya soalnya boleh dari segi pekerjaannya kayaknya sama gitu siap apa deh kerjaannya ada stand up juga bukan di skena yang sama gitu di konten konten kreator kayaknya bisa paham kalo misalnya karena gua tuh sering banget putus atau berantem gara-gara ada cewek dm gua oooh itu jadi salah paham emang gua bales heheheheh terus minta pub engga engga karena dia yang nyuruh juga kamu jangan kayak gitu jangan sombong kalo di dm eh pas dibalas cemburu iya pas cemburu karena yang gua bales adalah dm pub kan iya kan gua bilang kan kamu yang nyuruh nih bagus juga yang kanan hahaha yang kiri ketutupan tuh gak keretan kan satu spek ya hahaha gak mungkin beda spek yang ini asus yang ini apa gitu mereknya beda kan gak ada yang kayak gitu kan gua bales eh tolong ya hargain hubungan aku nanti cewek aku ngeliat terus nanti jadi masalah kata gitu bagus dong biar kamu punya perbandingan aduh ceweknya manjir kan anjir gua bilang fuck kok kata gua udah tau rame gampang kan dibawah es anda apa kan gua lagi gua lagi pitching nih hitungannya nih langsung singkat cerita ke cewek yang ini iya ke cewek yang ini lu cek duluan atau gimana eh ga langsung ketemu langsung ketemu ga cat-catan gua lebih suka yang ketemu makanya gua ga ada tinder tantan karena menurut gua kalo misalnya dia bisa masuk kesitu kita tuh tebar jaring berarti dong bener bener kita berarti udah ikan keberapa nih iya jangan-jangan dia nelayan iya ga tau emang kebetulan gua ketemu sama orang yang tanjung meriuk iya jadi kan ngelayan dia bapak-bapak bapak kan yang di tinder lu bisa eh bener gua kenapa ngelayan tau iya itu ketemuan ketemuan di cafe di cafe lah di cafe oke oke sih awal pertama kali lu ngeliat tuh kayak ada bekseng-bekseng sama angin-angin ga rambut gitu-gitu kebetulan ada kipas di luar sepertinya ada kipas jadi ada angin-anginnya first impression maksud lu iya oke sih oke lu kayak jaim dulu ga apa lu apa adanya gua tuh kagak bisa gua tuh kagak bisa orangnya pake topeng gitu jadi kayaknya gua langsung nyablak aja orangnya kayak begini kayak begini karena langsung nyablak lu eh udah lu cari mana lah bujuk lah ya umum gitu ada orang-orang eh penantai gue begini dilebar kacang ga ga maksudnya gini gua tuh udah bukan di umur yang gua banyak menyembunyikan gitu kayak sosok cool suara di berat-beratin iya bener eh sepertinya gua udah bukan di umurnya itu lagi gitu karena kan udah banyak yang kita laluin gitu kan lu juga udah 25 lewat kan ah lewat banget malah udah kedepan ya deh tua banget gua aja terus 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 yaudah akhirnya ketemuan udah jalan kedua sering gitu ya ga tau sih sering sih belum sih soalnya si bu tapi dari lu sendiri tuh met ngeliat dia tuh lu yakin kalo dia ini lah tambatan hati rahmet bakalan ada tuh R dan siapa inisialnya inisialnya namanya? spill sebenernya R juga depannya R namanya rahmet dan rohman bukan hei 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 isunya bahaya nih isunya nih bahaya nih ini kan suka diliput sama cowika gapapa tapi kan kenapa rahmet dan rohman rahmet sudah menentukan menentukan dan rahmet dan ada oh belum karena takutnya ga jadi ya juga takutnya dia nya ga mau kalo gua tokohnya itu kalo gua itu takutnya karena kan gua ga mau dari satu pihak doang kan hubungan kan harus dua orang yang menyetujui kan gua ga mau menyetujui 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 masa lo gitu doang gerok gini gerok kenapa lu minum ga gini aja deh fair fairan orangnya kan ada disini lu sebut Amost kalo lu suka marah mith kalo lu sebut B kalo lu ngga A apa B A A yes udah gua bilang inyet gini nih jadi katakan cinta badan hee acara kita ini apa ang tantangan ini udah pak ada lampu hijau Aamiin Nantai ingenja ya tinggal lo jalan apa engga iya 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 Mudah mudahan sih Mudah mudahan ya aamiin Amin ya AamiIN Cuman kan kalau banyak orang ini Gue juga buat dia tertekan kan Iya bener jadi nanti dia pas di kedua Kamu bener lah Angga tadi AHI kencing A geen lo ketabrak jam kuliah oke itu enggak ceritanya ya semoga rahmet nanti sama dia bisa berlanjut lo posting dong met kalo jadian gue posting pasti kalo gue jadinya mah thank you at tuah kreasi ini berpengaruh banget deh di rahmi berpengaruh pak gila lu iya kan iya nanti gua tag tuah kreasi thank you jadi berat semet kita berat semet kita ga sepenting itu kita ya oke itu dia rahmet tutup seru seneng gua rahmet sama lu nih met lu takut gua yaudah yang cerita hai met gua mah itu kan awal awal makin malem kan makin malem eh gua jah seru 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 ah gampeng banget ini mah udah langsung aja sikat ya lebih lucu mana alibayhang apa pikiriskoy lu kenal duluan sama siapa dulu deh kenal duluan sama siapa dulu sama alib alib pikiriskoy tapi sekarang udah jadi ketua ini komunitas lu dari jaktim ya iya lu kan ngeliat berita yang menyebar gua tidak akur sama lu panas-panas sih namanya ga akur sama siapa gua ga tau gua mah orang lampu iyaa iyaa ga bisa anything juga apa iya kalo ga berhati tinggal tantangan tapi gua mau nanya dulu kenapa ga bisa memilih antara mereka berdua soalnya ini dua-duanya potensi yang cukup baik di jaktim oh bener menurut gua dan cukup berat kalo misalnya memilih gitu nanti gua pilih pikri disangganya gua ada masalah sama alib bener gua pilih nga alib disangganya gua ada masalah juga sama alib oh ternyata lu punya masalah instastory ngajak berantung anak stm seindonesia anak anak stm indonesia ya ga sebelah lu anjir gitu wapak lu bawa wapak lu gua kan penyambung lidah dulu disuci lima kaya gini banget sekarang udah kaya ciut karir naik ngali turun ayo bukan gini ya gua tuh bikin acara stm bersatu gua bikin live 3 hari stm bersatu gua ingin tidak ada lagi tawuran dengan gua seperti itu gua namanya nelen loda sendiri mereka konten paling gitu doang mikirnya kalo yang mikirnya positif ga semua orang pikirannya positif lu keluar dari abis syuting disitu udah rame banget mana tadi mana tadi soalnya langsung ganteng di epok banyak juga lah jadi ga mau seteguk apa gimana nih seteguk aja tapi abis teguk lu ngomong O serius emang gitu iya harus O sesuai golongan darah golongan darah berapa? gua udah B anjir bonya aja kaya makanan cupang seteguk seteguk O B B B B jagun lu keluar aduh aduh risol makan risol aduh di apaan yang air rumput pucar gua pernah ngerasa aww sebesin ninggal disini kan nginap dia 2 hari ini tuh kaya air akuarium yang isinya ada lohan lohannya mati 7 hari tuh airnya dihamil masukin sini tuh ga kalo 8 hari ha? ga 8 hari beda hari kalo masal attitude emang susah sih susah susah ini comic ini STM semoga ini santai lagi ya santai lagi ya apa ya baru yang ketiga loh met padahal ini gua aja baru yang ketiga loh ini met masa udah begitu tuh lebih ini masih yang pilihan pilihan karna kita kan ada pilihan ada yang ada yang SI beda beda nah ini simple aja kok ini lebih respect mana sama Regen atau Primawan tadi kan lebih lucu kan agak susah respect kan sesuai pribadi ya iyalah respect mah hak kita bro gua mau respect mana press sama om daddy bang press gua kalau om daddy belum langsung ketemu gitu aja diadu domba nih ya gua di sini enggak aduh aduh binturong gitu gua masih belum siap untuk ini lagi nih ya tantangan juga paling apa sih paling suruh nantang Primawan i better stand up kita gitu lebih parah tapi gua ini punya alesannya apa tuh alesannya gua punya alesannya lebih respect mana Regen atau Primawan gua lebih respect Regen berani jujur kenapa itu karena Regen udah menyelamatkan nyawa gua yang waktu di kudus katanya lu keracunan iya jadi gua disitu melihat kayaknya wah maksudnya ini orang baik banget lu gitu maksudnya gua ngelihat sisi lainnya Regen sepeduli itu sama orang tuh pas di kudus nah kalau sama Indra kan gua belum nemu tuh baiknya dimana oh emang dia gak ngechat nah gak dia kan ini dia kan non muslim ini gak soal jumat ini kan mas soal jumat ini kan mas soal jumat berarti lu nyalain agamanya hei gua digiring ke situ ya malah dia ngikut dari situ juga nolongin gue yakin bang Indra itu respect gua iya dia mabuk aja masih sadar nih temen gua bro gitu ya gak bukan dua-duanya respect tapi ini suruh milih ya gua milih Regen ya perkara bang Indra gak sholat bukan lu framing itu namanya lah lu framing kan dia ngomong sendiri katanya beda agama gak sojumah bukan jadi karena dia gak ada disitu mungkin kalo misalnya ada disitu ya kan Indra paling udah gak usah gen lanjut aja paling paling iya iya bercanda ini juga kayaknya kalo misalapun mereka berdua sholat kita berdiga sholat dibantuin sama dua-duanya iya tapi lu ngomongnya Regen ya karena ada momen itu aja sih sebenernya tapi bang Indra emang gak pernah punya kebaikan apa ke lu baik baik tuh tapi kenapa gak lu inget kebaikannya gini loh lu kan harus milih salah satu ya iya iya gua kan cuma nanya iya iya cuman kan lu harus milih salah satu bukan berarti gua memilih satu yang satu gua tidak respect yang satu gua tidak peduli lu ngerti konsepnya gak sih ngerti gua cuma kan lu ngomong gini kayak Indra ini seolah lu gak punya kebaikan seolah lu yang baik di dunia ini cuma pidi kata lu itu mah pidi baik itu maksud gua tadi pidi baik itu Indra kan punya kebaikan kenapa yang lu ingetnya cuma kebaikan Regen iya karena itu nyawa hubungannya sama nyawa coy nyawa kalau Indra gak sempet yang baik soal nyawa ya belum belum sempet mungkin kalau misalnya tapi jangan sampe gua harus keracunan lagi ya lu tes dulu ya jangan lah gila maksudnya mungkin dua duanya gua respect lah maksudnya gua nganggap mereka ya kayak abang gua lah karena mereka 5 tahun kan lebih tua dari gua itu beneran 25 sekarang iya gua berarti gua 30 men yaudah santai aja aneh banget tiba tiba gua salim kongong tiba gua salim anggel gua abang misalnya oke banget teh nah gitu jadi gini bang enak banget gak sih enak aja ya enak kita jujur oke jujur lagi udah lumayan udah mulai ini gak deg-degan deg-degan? gua dari awal dari waktu MC udah deg-degan gua disini nih pertanyaan yang pilihan-pilihan itu yang bikin deg-degan iya gitu tapi lu udah lewat dua masih aman masih masih sisa oh ini gak pilihan sisanya pilihan semua ini gak pilihan siapa menurut lo orang yang paling cocok jadi ketua PSSI anjir kan lu tuh kan lu kan peduli sama sama indonesia met selama ini lu mewakili apa tuh menyambung lidah rakyat kecil kalo itu gua belum sampe level ketua yang menurut lo cocok jadi ketua ya kan harapan kita kayak bunda bunda harapan kita harapan bunda iya harapan bunda harapan kita siapa sih kandidat-kandidat biasanya eric tohir ya eric tohir eric strada gak ya gak itu aktor aktor bangang pemungkas pönario itu ya tiga tiga itu dulu aja kali ya tiga itu dulu tuh yang lama siapa jadi sama... lajala mataliti oh lajala mataliti oke, jadi karena gue suka banget oh mau jawab ini? jawab aja dah, jawab jawab karena juga ini menurut gue dari hati gue juga sebagai pecinta timnas nah itu dia gue roasting bola sama roasting gawang iya ada kan jadi gue mengikutin gue cinta banget sama timnas jadi ini bukan gue balikin gue balikin daripada susah gini gini terus jadi ini bukan ungkapan gini gini jadi ini bukan ungkapan kita udah sukaan ya ini murni opini bambam pamungkas kenapa tuh? kenapa? alesan dulu alesan karena dia legenda gue udah ngikutin bambam pamungkas itu dari jaman gue SMP gue nonton di latihan di gorjiracas dulu terus juga gue timnas tuh kalo gak ada bambang jadi menurut gue dari semua pengalaman dia dia juga pernah di Eropa kan sempet gitu pernah di luar negeri penampilan terbanyak dan gol terbanyak juga menurut gue yang bisa mengerti sepak bola indonesia saat ini ya pemain juga kita bisa melihat Eto'o jadi ketua PSSI nya kamerun kalo gak salah kenapa ada PSSI di kamerun bukan PSSK kali itu kamerun tapi kan jadi persatuan sepak bola kamerun bukan kalo PPSK itu kayak itu gak persatuan pekerja enggak ada podcast seneng kemish ya jadi menurut gue bambang pamungkasih bambang pamungkasih berarti Eto'o aja lah ininya bukan gak cocok anjir gua kan juga bilang ini gua ini kan bukan bukan ini kalo yang pemain bola juga kan ponario juga pemain bola juga ya tapi kan oh menurut lu dia gak gol terbanyak jadi gak gak si ponario ini bagus juga bagus memuas bagus bisa gak ketuanya 5 aja udah gak sih emang gua harus menurut salah satu udah lima-limanya aja sipsipan semen bambang pamungkas selasa arithohir rabo ponario udah sipsipan aja dah daripada kayak gini dah kebangan sipsipan aja udah emosi udah 5 hari 1 minggu libur pasku 5 hari toko politik itu biar biar adil iya biar adil udah gini nih toko politik nih udah bagus semua pak gini juga enak gua ini tantangan juga banyak pilih pilihannya politik pak simsipan aja pak udah pilih mana gak ada rebutan ya pak gak ada rebutan tapi suruh-suruh mundur iya gak ngapain sih bola doang udah pak itu aja pak tapi lo setuju pak iwan boleh suruh mundur setuju siapa yang gak kan gunanya ini setuju gak gak setuju kenapa gak setuju kalau tugas harus diselesaikan bener cuman kan tau diri aja maksudnya emang selama ini dia duduk dia gak tau diri tau 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 maksudnya ketika ada waktunya ya maksudnya ketika ada masalah yang sulit diselesaikan harusnya ya dia ada tindakan lah bener gimana nih maksudnya ngomong gitu ke pencinta sepak bola ini kasus ini gimana masalah ini gimana gitu kalau ini menggantung aja ya kayak ngegantung terus juga padipitasnya di podcast ini lagi iya padipitasnya tapi udah lah ya apapun itu ya yang penting yang penting terbaik lah makin maju dengan ketua barunya 55 itu ya betul oke jujur seru kan met gitu enggak seru pertanyaannya pembelokan asumsi lu yang gak seru lu kalo dateng kesini kemarin kemarin yang episode sebelumnya gua nyudutinnya sampe lu nangis met ini udah ada komen netizen aja jangan terlalu jadi gua agak tahan tahan aja udah ngelenggeran sikis iya bukan sikis gua gak enak aja ntar bang pras udah lagi nah gampang nih met ini kan lu stand up udah lama lu tahun berapa stand up stand up di komunitas apa di suci lu beda ya kalo komunitas sama suci di komunitas gue dari 2012 suci 2015 2015 lu keluar dari komunitas karena lu udah suci iya karena lu udah ngerasa lu udah terkenal terus lu gak mau lagi nengok ke belakang kan ada spion lu bisa ngeliat enggak gua pas komunitas gua masuk suci gua masih aktif soon gua masih ngisi lu 12 masuk komunitas 15 suci terus 15 suci gua soon masih ngisi markup masih dateng ya gua gak dateng pas corona aja karena alasan corona berarti lu lu dari komunitas setahun gak ada keluar gua siapa yang bilang gua keluar katanya udah keluar lu gak pernah open mic lagi ya bukan berarti keluar dong di group masih ada emang lu ada di nomor gua yang lama ada nomor gua yang lama ada berarti lu kan meninggalkan itu iya gua udah minta gua kayaknya tapi kayaknya gak enak deh mereka buat masukin kayaknya tapi lu pengen masuk lagi pengen masuk lagi sih tapi gak mau orangnya mungkin mereka udah kecewa sama lu waktu itu lu tinggalin lu lagi sayang-sayangnya bukan nanti dah nanti ya kalo jaktim ya kalo mau ini ya nanti kita whatsappan aja jangan dari mulutnya bahaya gak ini pertanyaan aslinya berapa rupiah fee terbesar stand up lu semua rindu wah lu mau sebutin gak wah gak enak sih nyebutinnya ya kalo gak enak berani sebenernya karena ini bahaya juga sih karena takutnya nanti orang ah rahmet kemahalan ah itu yang gua takutin lah rahmet ternyata segitu doang ada yang gitu juga iya nih ini kalo harga apalagi yang terbesar kan aduh gak enak banget jiper corporate mendingan AT mendingan AT gak jadi gitu nanti cuma emang promo lu AT ini harganya nih bang ya jangan kayaknya gak bisa gitu kayaknya kerja keras lagi berani berani kalo berani ini gampang lah paling tantangannya lu setenap lahari ayy tantangan aja med ini nih bahaya tau kalo sering banyak lambung lu gila aja lu pengen ah gampang ini untuk kesehatan makan satu keping bawang putih mana bawang putih? mau mau lah tapi gua daripada ini ya mungkin bawang putih gua tapi lu nanti jalan sama gebetan lu baru bawang emang gua ngapain? ya kan ngomong-ngomong di AC itu kan kena itu ya engga itu dia kan pake masker apalagi lu sosok lagi kayak gini-gini ya bentar gitu gua gak kayak gini gak gitu? belum nah ini nah gua tuh gitu tuh sambil makan aja sambil ngobrol eh satu ginian iyalah lebih kira emang satu iris ah shay ini udah nih udah kontim lagi ya? di kunyah eh 2 minum dong kalo ga ketelen engga kalo bawa putih läāk anu yaa b 만나 heheheh melt tuh lo diserang aimedin nasi goreng si indonesia loh apa urusan apa nasi goreng dengan nasi goreng yang suka pake bawang bawang beda sama nasi goreng ada orang pake nasi goreng gak pake bawang tapi ada yang pake banyak yang pake emang pedes pedes ancir pedes banget emang pedes emang pedes aduh udah ya berat ya aman ya berade mas bisa yang ada rasa dulu gak nih buat untuk netralisir coba yang itu bagi-bagi yang rasa dulu ya ini gak bisa ada merek sih ya meja lama-lama yang duduk ntar angin angin duduk iya iya lagi oke oke langsung terus langsung terus what the hell hai 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 ah gampang nih med udahlah lu kan biar ini biar cepet aja takutnya lu kesiksa mulu siapa komik cewek stand up indo yang paling cantik menurut lu? paling cantik aman banget kalian cantik mah ada siapa aja sih komik stand up indo? Arapah Arapah neneng yang kiki saputri terus siapa lagi pira terus rizka barusegu aciresti ada boah ada ekakuota iya diisi 3 giga kan apa? provider apa sih dia? ada mega salsabila oke tapi ini bukan berarti opini opini netizen iiiih jangan lu bilang gitu gua pernah beberapa karena ini yang sering aja ya maksudnya gua yang sering ketemu yang maksudnya yang satu kampus juga oke terus pernah beberapa kali satu project bener jadi kan bisa ngeliat terus kan? tapi kan bisa ngeliat di tipi-tipi juga yang lain enggak maksudnya ini sih sar eh hah? kau nih hahahahaha menurut gua yang cantik nih ya ini jangan di ga ada kan yang di juri-juriin gini kan apa? sama komik ga di juri-juriin gitu kan kalo gua nyebut siapa cantik gitu ya gapapa ya kan menurut lu cantik kan lu tadi kan liat kan gua lagi bawa gebetan nih jangan sampe ini belum apa-apa udah ini itu kan terserah perasaan dia med iya kalo lu takut pulang sama siapa sama gua bisa pulang sama siapa ya lu takutin apa sih pulang lu bisa gua kalo gua sebut lu jangan ngeciye-ciyein atau apa nih kagak kayak gitu lu tipenya lu kagak kan gitu nanti dia pulang sama gua lu pulang sama jenna sampe besok aja dia nyetir nanti kan menurut lu med menurut gua ya paling cantik komik paling cantik menurut lu med dimata lu yang wih gila cantik ARAFA si ARAFA kenapa itu kenapa itu ARAFA paling cantik menurut lu harusnya emang gua nganterin dia pulang dulu baru kesini kenapa ARAFA muslimah banget lu gak suka yang terbuka terbuka emang net dia nih udah ngejiglekin gua dimata komunitas dimata politik dimata netizen sekarang dimata gebetan lu enggak enggak tapi kenapa alesan kenapa lu kalo berusaha hidup orang lu satu satu enggak kenapa alesan paling cantik ARAFA menurut lu di mata lu apakah lu suka fetis lu Rabanya enggak 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 menurut gua ARAFA dewasa oh dewasa dia dewasa menurut gua dia sekarang bisa dandan aja gitu bisa dandan terus juga fashionnya juga bagus jadi good looking gitu ngeliatnya terus lucu gitu kan berarti kayak emboah itu enggak 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 ntar lu lu bisa enggak lu bisa enggak nyimpulin tambah nyudutkan orang enggak gue enggak gitu lu tuh nyimpulin sambal nyudutin itu namanya kalau kayak gitu jadi yang lain enggak boleh kegebetan nih yang ke komik lain berarti perbandingannya gini maksudnya orang nih pas kap orang mau ke Indomaret orang mau belanja ke Indomaret lu benci sama Alfa enggak gitu gitu sarakan gitu agak lah siapa yang gua gua pernah bilang enggak benci sama mampu Alfa enggak kan enggak mampu Alfa mampu Alfa enggak enggak bukan berarti gua kalau misalnya milih ARAFA belum tentu sih iya belum tentu gua benci kalau enggak bisa jadi ya sama Aci ihh ihh jangan tuh enggak udah ARAFA cakep berarti ARAFA nih yang satu dia cakep yang kedua siapa menurut lo ih ini yang kedua gua sebut nih oh dia yang lain jelek yang lain jelek yang lain jelek enggak enggak gitu harus aja seudon semua orang enggak gini gini semua menurut gua cewe cantik gimana mata cowo yang memandang ya kan nah itu dia kalau menurut gua kalau dipandangan gua ya ARAFA kalau misalnya mau Aci mau Boa ya ke cowonya masing-masing pasti dibilang cantik kok oh bener gitu aja udah simple kan ya iya ini cuman bridging kesananya kan enggak harus tuh langsung oh berarti ini kagak fashionable enggak cantik tapi lu bilang orang lebih cantik di depan gebetan itu kayak attitude nya kurang sih menurut gua lu kayak berku kayak minus nya ada jadinya ya anjir cewe lu langsung mau ke optik tuh kayak minus gua kayak gak gue yakin dia dewasa sih dia masak mau gamaksudnya ah netes me hahahha dibikin dibikin tau gitu gua berhijab aja deh sama aksud-aksud gitu hahaha adek gua ada haldak juga ada gitu hahaha okay apa tadi berane eh duduk duduk keren met uh lu dari sini kayak dia pake meluk lu banget met dia langsung agama gua rahmet gua hahahaha meluk agama kenapa gua jadi punya umat hmmm gila met lu met gitu cara nyepik lu ya met kagak kagak hahahaha hahahaha STM mana yang paling cupu menurut lu ih anjir lu ih gila lu eh anak STM tau lu gua alum dimana lu hahahaha sekolah gua nih nanti kepala sekolah gua nelfon nih aiii 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 oh hahahaha wah kira siapa yang jahit tadi hahahaha STM mana paling cupu ada gua gua ini aja deh eh STMJ ga berani deh berani deh kenapa alesannya kan lu kan hmmm gitu lu dulu bukan itu ini nanti yang kena nih sekolah gue tapi lu pernah tawuran ga sih aslinya pernah ini gua pernah kena ini pernah kena ini wah apa itu hah apa pake apa celurit celurit dia jirat anjing hahaha ga kena benda benda tajam lah benda benda tajam cuman cuman tangan doang ga kena muka ga ga cuman ga sejagoan itu ga sejagoan itu ga kaya kebizer lu apa sebutnya kan itu ada yang bizer lu apa gua cap tun waktu itu sekolah gua apa cap tun cap tun cap tun tuh sepuluh bahasa hot tunnya tuh sepuluh hot tunnya tuh sepuluh hot tunnya tuh sepuluh iya kan tina tina sepuluh bukan anjir bukan kaya itu itu bahasa dari mana tuh ngarang ngarang kartun kan sepuluh mobil yah bagus dah lah ini kan lu tadi kan respect sama Regen berarti dekat sama Regen telepon aja Regen minyam duit 500 ribu serius lu serius anjir hape gua ini bener nih kalo dia lagi kerja telepon indahnya yes tantangannya itu kalo ngangkat ngangkat kalo dia lagi sibuk telepon kalo pun ngangkat kalo ngasih telepon indahnya ngasih gua gua yakinnya Bang Regen mah 500 ribu mah apa sih buat dia lu pernah ditolongin lu keracunan met masa 500 ribu kagak bisa ntar kalo dia beneran transfer gapapa kirim ke gua iya aku kirim ke lu udah tidur kali kan dia udah nikah pak dia kan kerja emang sepentingnya tuh ya telepon gua sampe diangkat siapa tau ya pak gua tuh suka insecure gua salah kalo menelepon orang ngechat dulu gabisa jadi gabisa main langsung langsung telepon tuh kalo gua tipenya karena gua pernah ditelepon tiba tiba ama gojek yang salah kan lu bisa chat dulu gitu ada paket ini kalo engga gua ga angkat nih masalah gua sampe keluar bang gua lagi mutasi waktu itu ga diangkat tuh ga diangkat dia masih pelukan aja sama anaknya eh iyalah kan foto coba lu telepon lagi pelukan sama gua ha? pelukan sama gua kalo telepon ga bisa indahnya aja indah gua ga ada nomernya ga ada gua nomer indah ada yang nomer indah ga? siapa yang punya nomer istri orang? maksa maksa siapa ya? komik yang deket sama lu dah siapa? ga ada ya? sepertinya iya lagi kayak ada aja coba ada 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 ya bisa ada ko yang deket siapa? ituan rb strollin yang budiman mah alip bha alip bha gak dekat? yaudah bha kan gue minjem duit iyalah anjir ya alip apa nanti gue dimikirkan lagi met lo kan keluar komunitas gara gara itu gak gitu gak gitu takutnya gitu kan masa gara2 ya emang bukan ya met gak ada masalah gak usah panik dong yang dekat aja ya jangan alip lah gak enak alip ah gak enak ini abis ngomongin ini fikri dah fikri boleh fikri sekoy wuh langsung pantun dia fikri kuning lagi namanya ngasih goreng sama bang popon kenapa met lo nelpon gak tau gak gitu apanya? ini pantun dia nanti kri kri halo met ini kri gue lagi ada masalah keuangan nih kri anjir gue minjem duit 500 ribu boleh gak kri 500 ribu 500 ribu ada gak lu nanti besok langsung gue ganti oke yaudah kirimannya rekening lo met oke yaudah kri gak usah kri ini gue disuruh mati anjir ganteng gak usah dihubungin gak usah gak usah jangan jangan pak gak pay gue ntar kepotong pak kalo transfer lagi ini kan gak usah udah langsung aja thank you my kri thank you banget lu kri lu mau minjemin gue kri ya kri 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 ternyata udah jadi apa hak ini gak usah gak gak kri ini gue lagi truth order gitu kri udah udah tapi kri kita undang sih ini jangan ngomongin gue ya siapa lagi mau di omongin seru kri thank you ya kri ya ini boleh ya ini gue masukin ke konten gak apa apa ya gak apa oke 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 udah wabillohi topik wadidaya wadidawalinaia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 takut langsung diklarifikasi takut langsung nyebar ih romet minjem duit gua kayaknya baby group hehehehehe enggak soalnya gue udah nol banget jadi kalo lo ngirim lagi potong bener bener jangan ya ya admin itu loh bang gua soalnya bang my bank jarang kan ada orang yang punya kalo gua bang jago gua ada bagus bagus banyak gitu yang punya ada bang jago udah ini nih udah jadi bisa dapet obrolan di jalan kamu kayaknya kenapa sih yang mana komunitas gitu gitu ada obrolan gitu tujuan gua tuh biar lo makin deket makin deket gancet gila pilih mana men stand up comedy konten kreator atau sinetron stand up comedy konten kreator lagi booming boomingnya met sinetron yang impactnya naikin derajat lu enggak kenapa lu mau milih stand up karena di stand up doang gua kerja ngerasa gak kerja contohnya kalo misalnya stand up gua mau kayak gimana pun kondisi gua seneng karena hobi iya hobi hobi yang dibayar aja gitu kayak ya gua seneng-seneng aja mau ngebom mau kayak gimana mau pecah ya gua karena gua seneng aja gitu latihan open mic iya jadi gua kayak ngerasa gak kerja gitu kalo lu terakhir open mic tahun berapa? latihan kan? iya tahun berapa? ue hihihi hahaha normally iya gua udah kalo gua sekarang udah gua sekarang udah gua sekarang udah 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 ya kalo sekarang gua udah ada temen yang untuk komik-komik kayak Rituan R.B, Fikri gitu yang bisa, menurut gua gimana nih, ini persentasenya berapa nih? kombut, kombut, dibanding gua open mic, karena kalo open mic, gua tuh kayaknya kalo open mic pas ini aja, pas udah punya satu se... eh, pas puncak, pas udah punya satu jam baru gua open mic-in, jadi tujuannya open mic tuh buat ngelancarin, bukan nyari ketawa, untuk show jadi kalo misalnya ngejob-ngejob, misalnya ngejob dimana, ngejob dimana, ya gua kombut aja tapi tetep lo open mic penting, iya buat ngelancarin, gua tau itu, karena buat ngeliat reaksi penonton kayak gimana kenapa lo takut open mic 4 tahun lo, padahal bisa lo sekali-sekali, komunitas lain aja, selain Jaktin, gapapa tau kita nerima semua orang kok, siapapun, ih dibahas terus lo, kan netizen jadi, iya nih, kan netizen jadi gitu kalo sekali dua kali, haha bercanda doang konten, kalo eh menit ke ini, menit ke ini, Rahmet ngomongin Jaktin menit ke ini, menit ke ini, sebelas kali, kayaknya bener deh, tapi banyak netizen yang nanya-nanya, kenapa Rahmet menghilang? nggak, karena gua pindah rumah aja, gua pindah ke Depok iya kan pindah rumah ke Depok, lo bisa open mic di Depok, ada komunitasnya iya, tapi lo nggak pernah nongol nggak, cuman kan kemarin karena covid kan, ya dong, karena covid, dua tahun covid dong itu, itu kan ngerubah negerubah, eh, ngerubah eh, ngerubah eh, gartamentah itu jadi pra politisi ya, kalo udah salah tuh kayak muter-muter gitu itu kan udah ngerubah, apa namanya, kebiasaan gua, ngerubah kebiasaan gua, jadi kayak, dulu gua gua, gimana sih, gua selalu daten kalo sekarang kayak, mulai minggu depan dah minggu depan janji ya jadi rame bakal open mic keliling komunitas itu tujuan gua met biar lu tuh wih ada rame ternyata di dunia ini selasa gua ke open mic tangsel tangsel selasa rabu depok rabu ke depok kamis tuh antara ciledug bekasi sama jaksel jaksel kayaknya jaksel jumat itu ada jakbar jakbarnya jakbar tuh rame jaktim kapan tuh jaktim itu hari besok juga ya jumat juga ya jumat juga jaktim ya mungkin gua selasa nanti ke tangsel tangsel ya rabu depok kamis itu ada di bekasi ciledug jaksel ya cuman gua nyoba satu minggu satu komunitas mungkin ya jumat itu jakbar sama jaktim ya jaktim gua yang lebih deket iyalah kan jauh dong ke jakbar kalo deket sama jakbar gak jaktim bagus itu bagus itu jaktim keliling sama cahjanji ya seminggu sekali sih lu dia story lu nanti wimpos wimpos lagi lu siapa lu ramon papana lu lu bukan gua ramon apa apa ya itu kapan nah weh akhirnya ramet open mic karena gua pengen ini juga kan apa namanya gua pengen bikin jadi gua tuh mau bikin kayak comedy money market gitu wah bagus banget tuh iya tiap mungkin sebulan sekali kayak bang panji di cafe iya di cafe gitu nah makanya gua juga buat ngelatih public speaking gua jadi MC gua ntar mungkin jadi MC ntar kadang-kadang naik jadi gua harus rajin ajini keliling lagi gitu berbaur dengan masyarakat berbaur dengan komik-komik biar ajaknya enak iya karena kan biasanya kalo sekarang kayak gini ya ciba-ciba apa-apa duit ya lu met sekarang gitu orang mandangnya enggak enggak kalo lu dateng kan apa-apa duit ya tapi tetep beda aja gua dateng apa iya karena gua nyanyi jauh aja iya ya gua gak nyamperinnya karena itu tadi gua siklus dalam gua bersosial berubah gara-gara covid nah mungkin nanti di tahun ini gua mencoba untuk berbaur itu dia poinnya dari acara ini gila kan enggak tali kasih bro gila thank you turun lagi lagi terakhir terakhir gue deg-degan nih biasanya yang terakhir nih yang ambil met kalo enggak gua isi kacang aduh terakhir santai wah siapa nama guru lo di STM yang paling gak asik waktu sekolah itu kok paling gak asik sih masih pada hidup lo guru-guru gua lah iya gimana ya kenapa yang gak asik pasti kan bisa ganti percini yang asik kan enak kalo yang asik mah ngapain gua tanyain kan kagak seru ya yang paling gak asik gini gua itu anaknya pada nge-follow gua ya kalo kayak gitu ini anjir iya si cuman ini juga ekstrim ini kaya nih ini jurang nih eh ada nih tempat yang lebih enak nih wah ini kandang biawak kandang lu dong kandang lu kandang lu kandang lu kandang lu mampus-mampus juga ini tantangan aja sih gua gak sanggup deh kayaknya guru gua ikatan gua sama guru guru kan apa pahlawan tanpa tanda jasa ini aja deh kalo murid kan tanda lahir tapi gua beli setting situ takutnya kan salah lagi gitu tapi bingung juga sih karena pangsel lain kan paling tanda kiamat umum juga tuh ini met ini kebetulan bener ini met anjing apa nih lu lagi bawa cewek nice nice ungkapin rasa sayang lu ke cewek yang lu bawa hahaha ayo ini serius lu gapapa dia pake masker gapapa serius aja atau kita tutupin kalo dia privacy gapapa sensor kita sensor beneran tapi editornya masih baru jadi lu ngejangan yang macem macem lu siapin kaca-katanya yaa semangat nih anjir gapapa omit pake perasaan tuh lebih bagus ketimbang tantangan enggak gua ngelakuin beneran masuk apa aja kak yaaaaah yeaaaaah iyaaah wah marah follow gua setuju banget cewek ini asik orang ini agama malu malu duduk aja sih iya gua yang pergi yah ayo sini iyaa ah jir ah duh deg deg kamu diam aja tinggal menikmati apa pertanyaan dia dan gombalan ya tepuk tangan ke rame dan kakek hahaha apaan ini eh oh gue disitu eh tantangan lagi itu oh gue harus tetep pediri sini ya penonton gue jadi ini aja jadi waiters aduh ini asepnya dong asepnya 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 kayak keres dinner jadinya bener gak sih emang yang mana sih pertanyaannya gak usah dipilih pilih dong ayo 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 oke oke editor siapin musik romantis ya oke lena hehehe ya memang aku tau sih ini terlalu cepat untuk aku ngungkapin sesuatu yang aku jalani seumur hidup tapi sejak awal aku ketemu kamu tau kan si orang yang comblangin kita bilang gak pakai kamu tapi emang kayak gitu sih ma eh kayak gitu nah si helma kan ya aku bilang ke si helma emang kayak gitu ma gue kalo misalnya langsung klik gitu sama cewek gak bisa nutup-nutupin gitu karena cinta kan terlalu suci untuk kita kita bungkus dengan kepalsuan kepalsuan makanya aku tuh gak bisa nutup-nutupin perasaan aku ke kamu gitu makanya aku ungkapin tapi belum berani ke kamunya baru bilang ke si helma nya siapa tuh helma tuh itu blok banget lo kita tutup dulu pintunya momen silahkan bikin rusak momen aja air air king mana si tuh aman 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 jadi wih bapaknya bapaknya lanjut lanjut Matt, kamu tau RK kenceng banget kan? Ya, sekenceng itulah dedak jantung gue kalo deket kamu. Ooooooooooooooooooo Jadi, Lena, gak tau sih, aku baru beberapa kali ketemu, tapi aku udah ngerasa ada rasa nyaman gitu. Karena menurut aku ya, cinta itu emang datengnya itu, itu tidak diundang. Makanya, kata Khalil Gibran, ketika cinta dateng pasrah lah, makanya aku pasrahin aja. Karena kita gak bakal bisa ngehindar orang yang humoris pun bisa berubah gitu, jadi orang yang puitis gitu. Orang biasa mungkin kalo hujan, aduh aku hujan bikin puisi. Karena dalam kondisi cinta gitu ya, berbunga-bunga kasmaran gitu. Cuman, aku juga ngerasa kamu belum begitu kenal aku lebih dalem gitu. Aku juga belum kenal kamu lebih dalem gitu. Tapi, tanpa aku bisa kenal kamu lebih dalem, aku tau kamu bisa ada di dalam hatiku gitu. Nah, pertanyaan adalah, apakah kamu bisa menjadi cermin buat aku? Ketika aku tertawa, kamu ikut tertawa. Ketika aku menangis, kamu ikut menangis. Ketika aku cinta, kamu ikut cinta. Menurut kamu gimana? Apakah kamu bisa jadi cermin buat aku? Alah, udah dekat. Boleh, silahkan jawab. Tapi, gak kedengeran? Gak banyak. Oh, kena gak. Ya, insyaallah bisa. Diterima! Diterima! Diterima gak nih? Diterima gak nih? Oh, dia raga nih. Apalagi sih? Biar nikah, biar nikah. Biar nikah, biar nikah. Ini gak briefing soalnya. Itu kayak gini, ini tulus, tulus. Oh, iya. Terima, terima. Ya, bisa dibicarakan nanti. Terima kasih, silahkan kembali. Gila, merinding tadi, met. Masuk tuh, nemu. Tua kreasi. Ini pasti dipotong-potong temen-temen kamu, mantan kamu. Pasti langsung nge-DM nih. Padahal tadi itu tantangannya bukan itu, met. Anjing, anjing. Gue udah curiga tuh yang mana, tuh yang mana? Iya lah, masa kok bisa tahu ada cernanya muda? Tapi gak apa-apa, tadi lo tulus? Tulus? Gini. Itu dia, men. Kalo menurut gue, kalo misalnya pengen tahu gue tulus, lo harus masuk ke hati gue. Oh, gue kira masuk ke hati Gideon. Gideon tulus. Komik itu, komik. Jadi ya tulus lah itu, mas. Gideon mah tulus. Harusnya ya, tadi mau dibicarakan lagi. Jadi nanti kan kalian pulang, bisa lanjut. Aduh, sedih. Selama ini lo itu cuma nge-beat-nge-beat pake beat gue kan. Aku ada beat lucu. Kayak beat lucu-lucu semua aja. Gue tuh gak ada beat kayak gitu. Tapi masalah lo ekot-ekot, mas. Di mobil gitu ya, gini-gini. Gak mungkin sih. Tapi kan ini ngomong serius. Tapi gue jujur, gue ngeliat cewek lo yang tadi itu. Dia ngeliat lo banget, itu menghargai berarti. Ya, menghargai konten ini. Enggak, menghargai. Lo jangan insecure terus lah. Gue gini ya, gue tuh beberapa kali dikecewakan kan. Jadi gue tuh kadang-kadang suka skeptis sama sebuah hubungan gitu. Makanya kenapa gue lama tidak punya hubungan. Karena itu tadi, karena menurut gue luka mah gak bisa sembuh gitu. Kita cuma terbiasa aja kan sama luka kan. Jadi harus orang yang seperti apa nih yang bisa bikin gue terbiasa dengan luka ini gitu. Jadi ada quotes nih buat itu. Kalau saja luka tidak berbekas, mungkin untuk nyatuh berkali-kali aku siap. Tiba-tiba jadi segmen pajak saat lo. Untuk tiktok, tadi potongan tiktok tuh. Tiktok terpikir pas apa musiknya yang di Gautama itu apa? Tengengengengengengengeng. Oke itu dia, Mamed! Thank you, Mamed seru banget, sumpah. Ini seru. Ini episode termasuk yang paling seru. Karena lo jujur. Lo juga menjaga attitude ke komunitas dan juga pekerjaan. ini tidin thumbnail nih apa? thumbnailnya? thumbnail apa? jadi nanti hostnya dia ceritanya ceritanya tuh rendah oke semoga sukses selalu ya MTH semoga projectan yang mau dibuat yang kayak bang Panji itu juga gua juga mau bikin nanti ada special lah tahun ini ada special lagi? gudulnya apa? masih dibicarakan nanti kita bicara yang berdua ya yaa bukan gue, bukan rendah gue rendah-rendah gua oke semoga sukses rame semua ke depannya buat kalian yang mau request siapa komik yang bakalan diundang di Brandi Jujur request aja karena mungkin tidak saya penuhi karena yang saya ajak cuma yang kenal-kenal sama akrab biar bisa ngangin yang senior nanti tunggu Bang Pras jujur aja kita dia lagi, nanti dia dika gak ada-ada ketama senior banget itu oke, selamat jumpa di Brandi Jujur lanjutnya, bye selamat menikmati